Di beli gue, siapa yang bakal ngabisin pahlawan? Cuman sih yang ngabisin pahlawan? Amnat, karena I don't want to Kayaknya dibayar pun nggak ngomong Dibayar berapa dulu nih? 1 juta, 1 juta Jalan kita ke supermarket, namanya Kohl's Jadi di Australia, kita punya 2 supermarket ya Apa yang kita punya di Australia? Kohl's dan Woolworths, dan Aldi Tapi kita bilang Woolworths, tidak ada yang bilang Woolworths Kita bilang Woolies Semuanya adalah abbreviated Sebenarnya, kita berkaitan nama dan semuanya Apa yang kita buat, kita berkaitan semua Australia Football Footy Tennisball Biscuit Chocolate Chocolate Biscuit So, sekarang kita akan ke Kohl's Kita akan membeli beberapa snack australian Dan kita akan mempunyai rasa So, yang pertama Kita akan mendapatkan kake ini Yang disebut Lamington Dan berapa ini? Yang ini? Itu 2,50 2,50 $ And then, Kohl's is like Meringue So, made of egg white Baked And then they have like whipping cream and fruit on top Okay And the price is $6 selamat menikmati selanjutnya kita akan beli timtang timtangnya gede banyak banget ya jadi timtang ini seperti kasul atau sesuatu di sini jadi kita cari versi original oh kamu belinya? ya jadi di sini 4 dolar 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 mereka semua pasir unik di Australia ini tuh sangat efisien banget ini salah satu yang paling aku suka sih kalau di Australia jadi di Australia kita bisa buat self-service ya jadi kita harus scan seperti ini jadi ini tuh di scan kayak gini bor jadi dari sini kemudian di scan kemudian kita taruh di sebelah sini ya sistemnya harus seperti itu itu kek jadi harganya 20 dolar kita dapat roti mentega timtang terus sprinkle lamington dan pavloca terus kita bayar di sini kemudian kita ada pilihan ada kartu biasanya ada cash juga kita pilih kartu kemudian kita scan di sini kemudian setelah kita scan dan 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 kita bisa bawa staf dan 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 aku mencoba beberapa, tapi aku ingin mencoba yang lain tapi pertama, aku akan menunjukkan teman-teman jadi, siapa yang di depan aku? dari kamu? oke, Jess Eker dari Jakarta hi, aku Leo dari? dari Jakarta oh iya walaupun dari Jakarta? Jakarta, Jakarta oh yaudah, kita pake bahasa Indonesia aja hari ini kita bakal nyobain Australian Snacks jadi dulu aku pernah nyobain ini dan yaudah kita bakal cobain dari apa dulu nih? Vegemite Vegemite ini adalah makanan yang pengen terkenal coba Jess jelasin kenapa ini? gatau, ini makanan yang terkenal banget kebanyakan orang dari seluruh dunia itu kalau bukan Australia itu benci banget sama ini karena bau dan asin ya watch a Vegemite on a cracker he just smile to give me a Vegemite cracker go! sick 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 wow, that was so bad sebenernya cuma betul di kita oh, baunya, ya ampun masih nge-ciul nge-ciul gak? hahahahahha hmm, baunya bener-bener smell something new ya bentuknya bagus sebenernya ya teksturnya ya teksturnya tuh kayak coklat ini bisa menipu loh kalo misalnya orang gak tau makanya banyak orang pertama kali makan ini tuh banyak kayak coklat soalnya dan sebenernya kalo untuk satu roti gini pakenya tuh cuma segini ah, sedikit itu ya? iya maksimal segini deh segini udah maksimal banget karena itu asin banget jadi banyak orang gak suka karena salah harusnya ditos dulu ya cuma ini rumah rumah Indo jadi gak ya begitu-begitu diratain so he will join but he doesn't wanna eat dia gak mau makan gaya-gaya udah kenyang karena dia lagi diet oh iya iya, makan yuk makan hmm gimana? udah lebih mending oh iya? iya lebih mending gara-gara soalnya dikit banget iya, harusnya segitu harusnya tinggal iya, iya pas kok gak kebanyakan iya, iya loh kalo misalnya makannya dikit ternyata gak terlalu bad loh iya, karena porsinya itu dan mungkin gara-gara ada butternya juga kali ya dia jadi si butternya udah udah memberikan power masih lebih kerasa butternya sih jadi ini cara pemakaian vejamat yang bener ya bor jadi wah ini kalo misalnya cuma pake sedikit itu ini bisa bertahan beberapa minggu ya iya bisa beberapa hari-hari loh kayak gini doang hmm so the next one, lemmington lemmington hmm hmm, wonginya juga enak wonginya enak sih bentuknya juga bagus sama rasanya rasa kayak ada rasa nusantara gitu karena kelapa iya kayak apa ya kalo di Indonesia kayak kue kayak kue kue yang kelapa-kelapa di Indonesia bro kita coba ini yip kelapa rasa coklat lagi iya, harus kelapa 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 wong 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 enak hmm mantap sekali iya enak banget wah ini enak sih suka sama minggu harganya pun juga murah ya terus bisa ditemuin di banyak supermarket semuanya ini makan snack khas Australia gitu so what's the next one? next up we have the pavlova nico my man is gonna explain what that is hahaha what is pavlova? pavlova is technically a cake yeah it's claimed to be from Russia look at the name pavlova okay but Australia and New Zealand have a small beef between them because they're beef? it's a small beef it's a small fight between them because literally New Zealand claim that pavlova is from it's from them and Australia also claim so like technically they're fighting over who has pavlova even though they originated in Russia yeah very clear typical Australian cakes i've tried it's full of cream yeah that's pavlova yang penting sehat masih ada buah-buahan there's no fruits just you have to bring your own fruit oh really? there is no fruit now? no bruh so there are no fruit there's no fruit just you have to bring your own fruit that's it oh okay iya sama iya sama iya sama it's almost like a cheesecake ya dari luar ya dari luar ya udah pernah coba bang? udah iya sama iya sama iya sama iya sama kamu kemana aja ya kamu kemana aja hahaha ini soft banget oh jadi kuenya tuh smart banget rasanya kayak potong marshmallow tapi ini lebih ini lagi oke maka kita semua 1 slide kecil iya just really tiny bit ini coba dari Leo karena Leo gak pernah coba i think that one still too much gue pake tangan langsung nih iya pake tangan gigit aja what do you think? i'm a bit scared actually hahaha gue berasa kayak gak makan apa-apa gue udah lama gak makan ini biasanya nih makannya pake krim ya guys ada part yang manisnya par manisnya oke tapi ada rasa dimana kayak bikin goosebump sedikit sih kalo ada buah masih enak iya mungkin bisa hahaha rasanya kayak gak makan apa-apa cuman gue gak suka gue iya iya aku juga sih coba kita kasih rating buat ini dari 0 ke 10 decimal boleh gak? hahaha 51 ya gila tau aja ya aku 3 gila gue sih gue pernah makan yang enaknya sih ini tuh kas mungkin kalo yang enaknya berapa? 4 lah oh buset yang enaknya aja 4 ini berapa ya? kalo ini berapa karena udah hancur gak ada buah-buahannya gue kasihin 0,5 hahah ini 2 itu udah baik ya? oh iya oh berarti aku tadi paling baik 3 aku kira aku 3 paling jahat coba sekarang kita kasih rating buat lemmington ya kalo lemmington berapa? lemmington buat gue 8 out of 10 8 out of 10 sama-sama iya aku juga sama sih lemmington enak tuhan kok enak dan manggil gitu hello oke ya kalo vegemite vegemite 7 out of 10 7 out of 10 oh karena dia gak nyobain versi banyak sih hehehe oh i'm good i'm good i'm good sick i'm sick wow that was so bad kamu berapa? kalo vegemite? gue 7 sih gue kalo makan seminggu sehari buat breakfast bisa gitu ya tadi kalo sedikit itu boleh gue bisa kasih 5 atau 6 sih tapi jadinya tadi kebanyakan butter sih yang gue rasain dibandingin si vegemite tapi vegemite ini sebenernya sehat banget loh sebenernya sehat banget tapi kalo misalnya dulu yang gue rasain pertama kali vegemite yang banyak banget aduh sumpah itu hehehe kalo bisa minus minus iya karena bener-bener gak enak banget bener-bener rasain tuh amis dan aduh bener deh kalian pasti bakal merinding pas nyobain nah next kita ada fairy floss jadi orang Australia tuh kalo lagi buat acara pesta atau mereka pesta ulang tahun atau pesta misalkan unang-unang malam mateng gitu orang gede juga sebenernya jadi fairy floss tuh sebenernya cuman kayak roti pake butter terus pake sprinkles warna wardi kayak gini doang jadi kalo orang indo kayak messes gitu kali ya tapi dia messesnya pake ini namanya fairy fairy bread gitu ya rasanya biasanya itu kan di kue ya tapi gak tau kenapa ini aneh-aneh aja di roti ya hehehe banyak keanehan di Australia Buzzing kangaroos boomerangs didgeridus Sydney Melbourne Uluru crocodiles cockadoos everything that will kill you shrimp on barbies that's not true that Vegemite stuff that taste like poo sebenernya cuman kayak gini aja sih guys cuman roti pake butter dikasih messes kayak gitu udah kayak gitu doang nah udah terus biasanya dipotong kayak gini diagonal biasanya kayak gini ah dipotong diagonal kayak gitu iya biasanya kalo dipasta kayak gini misalkan hmm ya kan meletus-meletus ya hmm what do you think? not bad not bad? i like it more than pavlova iya oh iya iya everyone does what do you think Leo? lumayan enak sih iya lumayan kok cuman gak yang bener-bener spesial banget sih iya gak ngerti yang spesialnya apa coba kasih rating berapa? pengundukannya hmm 7 out of 10 7 out of 10? sota berapa? what about sota? maybe like a 6.8 out of 10 what about Jess? hmm probably 6.5 because it's tolerable so for me i would say 5 5? i know it's okay but it's just nothing special 5 is that not good not bad not good not bad exactly we have the last one but it's normal timtam ini biasa kalo orang indo kalo orang australi biasa mereka titip-titip coklat tau timtam tapi kita di indus juga ada ada tapi beda cuman beda rasanya bener aku gak tau kenapa banyak ini baru the best iya karena ini baru dari australi pernah cobain emak timtam malah ha? timtam siapa yang belum pernah iya cheers cheers Coklat Ini bener-bener coklat Baik, bisa saya memberikan sejarah Tim Tams? Tim Tams pertama di pasar di 1964 1964? Iya, 1964 Dan saya pikir 5 tahun kemudian akan menjadi lebih populer Jadi ini dari Australia? Iya, negara-negara Australia Kalo rating gimana? Karena saya temen ya, 10 out of 10 Bener-bener Kalo tadi kan Leamington 8,5 Ini lebih tinggi sih, eh sorry Leamington 8, ini 8,5 lah Karena coklatnya langsung melele terus kayak Tapi kemanisan sih kalo buat gue Iya Aku kebis ini 7,5 lah Atau 7 Oke Aku masih lebih suka Leamington Ya, preference ya Iya, jadi tergantung kalo kalian sukanya yang manis banget Mungkin Tim Tams Kalo nggak, berarti yang ini Aku merasa kalo misalnya ini tuh unik banget Karena di Indo tuh nggak ada Ya kan? Something yang bener-bener Australian banget gitu Super, ini buat referensi buat kalian semua Jadi kalo misalnya kalian mau beli Australian snack Ini penting banget sih buat cobain Aku cuma nggak ngerti kenapa orang bisa suka sama Fadimide Sama Maklova Sama si Sama si orang ini nih yang sukanya Ferry Bread Ferry Bread Oke, thank you guys so much for watching Makasih udah temenin aku, guys Aku bakal taruh Instagram mereka disini Berdua kalo misalnya kalian mau follow Kalo ini mereka adalah student-student Aussie ya Banyak uangnya ya Aku mah apa tuh? Buat kalian yang masih ingin terus ikut nonton video aku untuk kedepannya Tentang Internasional Pujerni Jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe I'll see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax